Halo guys ketemu lagi kali ini saya mau bikin sesuatu yang simple banget buat cocok buat cemilan mau buat branch bahannya gampang banget kita mau bikin burrito tapi fusion nih ala-ala jipang punya pakai ke japanis racing sama digabung avokado avokado pop yes siplot avokado pop produk baru kita jadi avokadonya itu bentuknya seperti avokado camp ukurannya 454 gram kemasannya itu packaging plastik transparan frozen ya simpel banget kan tinggal langsung buka tuang udah langsung bisa dimakan ya oke bahan-bahannya yang pertama yang kita butuhkan adalah tortilla web udah siapin beberapa popular kayak gini ini saiz yang 15 cm tapi kalau kalian mau yang lebih lebih lebar lagi pengen mau yang lebih lagi bisa pakai 20 cm terus disini ada smogby Oke ini ada udang tadi sebelumnya sudah saya pas terus saya rebus selama 20 ada bawang bombay terus ada disini saya pakai baby baby latest ya Oke ini juga Iceberg latest jadi kalau kalian misalkan pakai luar air yang hebat burger juga bisa dan selera sih kalau itu terus ada juga pakai paprika tadi saya udah potong nice kecil-kecil terus ada ini jagung pipir tadi sebelumnya saya udah kenapannya saute suntar tapi ya satu menitan ini kita pakai buat gamis sama buat tambahan di dalam buritonya ini ada sedikit olive oil terus ini olive oil buat tetap namanya pastikan topi laratnya ini kita juga ada pakai shopee pink lima lain soft bahan-bahan lainnya saya nanti juga ada mau pakai japanis dressing kita mau pakai untuk dressing softnya di dalam buritonya terus kalau kalian yang pesinta travel berat bisa tambahin urbani white oil oil yang premium punya udah ada travel camnya dan wanginya awet nggak mungkin bakalan tidak hilang dalam bulan bulanan masih bisa tercium baunya terus saya siapin mayonaise untuk campuran salad sorry dressingnya nah ini yang japanis dressing yang lebih saya siapin nanti tinggal di mix sama mayonya mayonaise nya cukup 2 sendok makan aja untuk campurannya Oke guys kita langsung mulai aja ya yang pertama kita mau bikin soft dressingnya dulu nih simpel banget udah tinggal campur-campurin doang yang tadi mayonaise yang kita udah siapin 2 sendok makan kita masukkan ke mangkok ya Oke ditambah sama japanis dressing yang yang saya udah siapin itu perbandingannya 2 banding satu aja di sini yang hitam-hitam itu ada black mustard seednya guys jadi ini kepaduan antara yuzu dan wasabi campur dengan vinegar jadi rasanya sangat fresh banget kegap banget kita aduk-aduk seperti ini kita tak tahu wajib dong bagaimana tetap beda sedikit ya just a few drops oke oke kita kembali sampai asal tuh juga romanya sampai sih wow oke kita pinggirin dulu kita panasin dulu ininya boleh banyak sebelum kita disini saja ya kalau nanti wajahnya mau dipakai buat saute kan banyak panggil yang paling tengah ini panasin dulu kita juga nggak usah pakai apa-apa ya nggak usah pakai minyak atau pakai apa nggak sampai satu menit kok ya nggak salah dia panas aja itu membuat teksturnya menjadi agak sebagi lebih berikut dan mudah untuk ini dan dulu oke cukup kita lanjut lagi bikin besok berikutnya wajahnya kita panasin kita pakai ambil olive oil sedikit aja udah banyak tadi udah di belakang juga ya hai 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 tidak perlu waktu lama guys bermasak ini paling cukup 5 menit aja saatnya kalian udah bisa tampak dan duduk lagi di depan di sini menggaporten melalui sote saatnya kita surfing kita ambil tadi sopilarek yang sudah kita siapin tadi yang udah dipangasin terkasih sedikit Hai netesnya lebih netes Hai 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 tambahin jangunnya selamat menolong ابak setelah itu terkasih dressingnya jadi kita lebih oke kita kasih simbol avokado popnya ini saya guys kalian mau kasih lebih banyak lebih senang waktunya melipat oke burrito with Japanese dressing and avokado ayo terima kasih terima kasih terima kasih